Intro Badan Amil Zakat Nasional Basna Semajulengka kembali membuka stensis di sejumlah titik, salah satunya toko pakaian UD Jalan Toncong Jatiwangi. Hal ini dilakukan guna jemput bola dalam mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang ingin berzakat, berinfak maupun bersodako. Stensis Basna siang buka setiap hari dari pagi hingga sore ini sengaja ditempatkan di pusat perbelanjaan karena dianggap salah satu tempat yang ramai akan pengunjung. Sementara besaran zakat di tahun 2024 ini sebesar 2,7 kg atau 3,5 liter beras. Hal itu diungkapkan Ketua Basna Semajulengka Agus Hadi Ismail yang menyampaikan penetapan besaran zakat ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 65 Tahun 2022 melalui surat edaran PJ Bupati yang sudah diterbitkan 22 Maret lalu. Dan jika dalam konversi uang berdasarkan surat edaran Basnas Jawa Barat yakni setara dengan harga Rp38.000 per jiwa. Sementara pihak yang menambahkan bagi masyarakat yang ingin zakat, infak ataupun sodako dan belum sempat datang ke kantor diharapkan untuk tidak ragu mendermakan hartanya melalui stand Basnas yang telah disediakan di sejumlah titik keramaian salah satunya Ude Majalengka. Jili Ortega, RCTV Majalengka.